Saya berada di negeri Belanda dan dari negeri ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat datang dalam pelajaran serial menjadi seorang suami. Seorang suami adalah seorang pemimpin, tapi pemimpin dalam hal apa? Saya ambil inspirasinya dari keluaran 24 ayat 14-15, itu adalah perkataan Joshua. Joshua berkata demikian, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Karena itu dari ayat ini saya nangkap sebuah esensi mengenai seorang suami adalah kepala pemimpin keluarga yang membawa keluarganya untuk mengenal Tuhan. Beribadah dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karena kalau seorang suami bergaul dengan Tuhan, wow berkatnya luar biasa. Misalnya dikatakan ayat yang lain dalam kita masmur bahwa berbagialah orang yang takut akan Tuhan. Maka seisi rumahnya akan diberkati, keharta dan kekayaan akan ada dalam rumahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Seorang suami yang takut akan Tuhan, memimpin keluarganya kepada Tuhan. Maka anak-anaknya akan perkasa, karena kan ayat yang lain lagi berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika seorang suami membawa istrinya takut akan Tuhan, anaknya takut akan Tuhan. Maka mereka sekeluarga menjadi orang-orang yang hebat, maka tugas seorang suami adalah memimpin keluarganya kepada Tuhan. Memimpin istrinya kepada Tuhan. Kebanyakan kan kebalik malah ya, istrinya yang rajin beribadah, suaminya gak tahu kemana. Nah ini perlu kegerakan untuk menyadarkan para suami. Hai para suami, mari kita sama-sama menjadi imam dalam keluarga yang membawa istri kita, membawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Seorang suami akan mampu memimpin keluarganya datang beribadah, mengenal kepada Tuhan. Tentu dia sendiri harus hidup sebagai imam di dalam keluarga. Apa itu hidup sebagai imam? Ya bergaul dengan Tuhan. Bagaimana bergaul dengan Tuhan? Tuhan gak kelihatan, walaupun gak kelihatan Tuhan itu ada, kita bisa bergaul lewat pembacaan firman. Karena pada mulanya firman-firman bersama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan sendiri, pribadi nilai-nilai firman Tuhan itulah esensi dari Tuhan. Maka seorang suami, dia harus membaca firman Tuhan setiap hari. Bergaul dengan Tuhan juga dengan cara bergaul lewat doa. Karena doa adalah berbicara dengan Tuhan. Hati nurani kita berbicara dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan seperti dikatakan bahwa Noh itu bergaul dengan Tuhan. Dan dalam kitab perjanjian baru dikatakan bahwa Noh itu disebut sebagai pemberita kebenaran. Artinya bergaul dengan Tuhan lewat melayani sesama. Karena itu kalau seorang laki-laki, seorang pria hidup benar di hadapan Tuhan. Pasti dia akan mampu menjalani peran tugasnya sebagai pemimpin di dalam keluarga. Saya mengenal beberapa istri yang suaminya itu ya boleh katakan lebih bodoh, lebih miskin, karirnya lebih jelek. Tapi dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena suamilah yang membawa dia kepada Tuhan. Sehingga dia memiliki keselamatan. Karena suaminya dia berutang nyawa, berutang keselamatan. Suaminya hidup kudus, benar, sayang anak-anak. Walaupun lebih miskin, lebih bodoh, karirnya lebih jelek. Dia bahagia karena suaminya adalah pemimpin yang membawa keluarganya kepada Tuhan. Tapi seorang istri yang saya jumpai tidak bahagia. Sekalipun suaminya pintar, kaya. Tapi mabuk, judi, mengkhianati, selingkuh. Ini istri bisa meratap gitu ya. Dia meratap berdoa supaya suaminya bertobat. Itu bagus ya. Masih positif. Tapi kalau dia meratap berhari-hari, bertahun-tahun bahkan. Menderita ini kan membuat orang lain hidupnya tidak bahagia. Menyengsarakan orang lain. Ini bukan kehidupan yang baik. Karena itu saya menantang para kaum pria, kaum suami. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita bergaul dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa memimpin keluarga kita untuk mengenal dan beribadah kepada Tuhan. Karena kalau keluarga kita bergaul beribadah kepada Tuhan, saya terlalu percaya. Bahwa Tuhan akan memberkati baik kesehatan, keuangan, dan anak-anak akan perkasa di bumi. Kita menjadi seorang pemimpin yang menyelamatkan keluarga. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari negeri Belanda untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!